Jika Marsyanda dan Ben makin panas sejalan sidang perceraian mereka, maka komedian Daus Mini dan Yunita Lestari masih terus berkonflik walau persidangan telah selesai dan palu hakim sudah diketuk. Fonis cerai sudah dijatuhkan sekitar 4 bulan lalu, tapi kini Yunita justru kembali meradang. Yunita merasa digantung nasib dan statusnya lantaran Daus tak kunjung mengikrarkan talak di pengadilan meski fonis cerai sudah dijatuhkan. Benarkah Daus Mini belum membacakan ikrar talak kepada Yunita hingga kini? Haruskah ikrar talak dibacakan setelah ketuk palu sidang perceraian selesai? Benarkah ini berarti Daus Yunita masih suami istri? Aku nunggu surat cerai dan surat cerai itu gak kunjung keluar. Akhirnya aku nanya ke pengacaranya Daus, Om, surat cerai aku belum keluar. Aku nanya, terus dia bilang nunggu Daus ikrar talak di depan hakim baru akan bisa keluar. Jadinya capek. Seperti itu? Apa namanya, ya kayaknya sih diposisikan supaya aku terus bergantung kali ya. Jadi aku gak dibiarin untuk bisa lepas sendiri gitu. Sebenarnya di situ. Bukannya digantung, ya karena belum ada waktu gitu doang. Belum ada waktu buat ngebacan ikrar talak. Iya, kalau bisa mah secepatnya juga pengen. Siapa yang kamu pengen masalah cepat kelar gitu loh. Cuma kan kitanya belum ada waktu. Aku baru tahu kalau dalam jangka waktu 6 bulan, si penggugat tidak segera mengucapkan ikrar talak di depan hakim, maka putusan hakim tadi bisa gugur gitu. Jadi aku langsung panik. Jatuh talak itu bisa terjadi sesudah atau sebelum pengadilan gitu. Jadi misalkan si suami yang sudah menalak istrinya secara lisan, tapi nanti diresmikan dengan pengadilan agama. Atau suami mau mencerahkan istrinya, tapi pengadilan tidak mengizinkan, bisa juga begitu. Sebelum putusan sidang pengadilan, memang masih suami istri. Tapi kalau sidang pengadilan sudah memutus kentalak, nah itu baru bukan suami istri. Tapi biasanya orang yang ribut-ribut di pengadilan, meskipun belum dijatuh kentalak, belum meresmi jadi cerai, ya mereka sudah nggak sebagai suami istri lagi kenyataannya. Jadi sudah pisah ranjang lah, kata-kata begitu. Merasa digantung statusnya oleh Daus, Yunita pun tidak tinggal diam. Pasalnya bila sampai 6 bulan setelah ketuk polohakim di sidang perceraian, Daus tak juga mengikrarkan talak, maka status cerainya gugur. Itu berarti Daus dan Yunita akan menjadi suami istri lagi seperti dulu. Maka Yunita pun ancang-ancang untuk menggugat Daus. Tak hanya soal perceraian, tapi juga bakal menuntut harta gunung gini, yang kini masih ada di tangan Daus. Padahal tanpa sepengetahuan Daus, Yunita diduga sudah mengambil banyak barang-barang dari rumah yang pernah mereka tinggali bersama. Mulai dari kulkas, AC, sofa hingga meja makan. Ada rak sepatu, sofa, meja makan, kulkas, AC. Katanya kan buat anak, pemisah. Anaknya mau jat-jatan kali di kursi. Tapi saat diambil itu, Bang Daus juga gak nanya? Ya gak tau lah, gak tau mau diambil segala macemnya. Ya kan kalau tau juga, gak mungkin. Ya kaget aja pas pulang ke rumah yang istri-istrikan, Mama, waduh, parah kemana nih barang? Oh, mungkin lagi pada capek kali, Mah. Mau pada keluar dulu. Yaudah sabar deh, kata Mama. Sewajarnya yang diambil itu yang di kamar anaknya, kayak kasur, AC. Karena kan kita pindah gitu aja. Sekarang gini deh ya, Gono gini, Bang. Yang dulu, dulu waktu kita nikah, dulu waktu kita nikah, kamu punya apa gitu kan istilahnya. Sekarang sampai bisa punya rumah. Punya semuanya gitu. Jadi jangan dihitung apa yang aku bawa, seberapa yang aku bawa, tapi seberapa yang aku tinggal gitu ya pertanyaannya. Jangan mempertanyakan seberapa yang aku bawa, tapi pertanyakan seberapa yang aku tinggal, dan hak aku sebenarnya sejujur-jujurnya masih ada di situ. Bang Daus sendiri gak nanyain gitu waktu udah tau masalah nyata ibu? Ya nanyain, bareng ada kemana, bawa. Oh yaudah, cakep. Nanya sama gue disitu aja. Yaudah, mau ngapain? Gak dibawa, terus dibalas. Buat anak. Perhitungan? Enggak, gak ada perhitungan. Ya selagi masih mampu, ya enggak, gak ada perhitungan buat anak. Ya misalnya enggak. Ngapain perhitungan, capek. Emang kita guru matematika, perhitungan. Karena berhubung nanti aku yang menggugat, jadi ya yang tadinya aku mau pisah baik-baik, gono gini dan anak tidak dituntut. Untuk kali ini, aku akan menuntut. Jadi hak gono gini yang didapatkan, harta yang didapatkan setelah kita bersama, juga hak asuh anak, aku minta jatuh ke tangan aku semuanya. Nanti aku akan urus. Karena aku gini, Daus sering, dia lalai akan kewajiban dia. Aku harus terus-terusan nagih. Aku tuh gak mau kayak gitu. Aku mau kalau ketika dia wajib menafkai anaknya, aku gak mau harus aku yang ngingetin. Halo, anak kamu waktunya belanja susu atau bla bla bla. Aku gak mau kayak gitu. Aku maunya atas kesadaran dia gitu. Karena dia gak ada kesadarannya seperti itu, aku harus terus-terusan lagi. Aku capek. Jadi lebih baik, aku akan urus harta gono gini, karena itu hak aku ya. Jadi nanti terserah hakim bagaimana memutuskannya, yang pasti itu semua buat masa depan anak aku nanti. Bagi Daus, kondisi saat ini tak ubahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Komedian bertubuh mungil ini sedang sakit lantaran mengalami insiden saat syuting. Bahkan untuk berjalan pun dia tak sanggup. Sejak hari kami selalu terus-menerus tinggal di rumah. Kakak dan orang tuanya yang mengurus dan menjaganya. Hubungan dengan Yunita memang tak baik lagi. Karena itu, ia tak pernah mengabari wanita yang telah memberinya sesatu anak itu. Namun Yunita punya alasan lain. Pesan singkatnya lewat telepon genggam tak pernah dibalas. Lantaran diduga takut mantan istrinya minta nafkah buat anak mereka. Saat ini Daus lagi dikasih ujian dari Allah. Ya kan, disuruh istirahat. Daus kena kecelakaan diki. Ini yang dirasain saat ini pinggang pemirsa sakit. Sakit-sakit, sakit-sakit. Gak bisa bersin gue. Sakit. Mungkin gak bisa. Ketarik kalau baru sehingga. Nah, arit. Acik. Pakut. Terontok pinggang gue. Sarafnya itu agak sedikit keluar dari jalurnya. Tapi udah. Sarafnya agak keluar dari jalurnya. Sedikit tersumbat. Kejepit. Apa sih? Kejepit. Enggak syuting itu berarti dari sinetron dari hari-hari kemis. Dari hari kemis. Ini hari Senin. Kemis 4 Sabtu Minggu. Senin atau 5 hari. Mungkin dapet info dari kakak kali. Kan saat ini yang lagi deket sama dia itu cuma kakak. Gitu ganteng. Paling dapet info dari kakak. Dau sakit aku gak tau. Jadi aku udah tau daau sakit. Eh aku kemarin sempet ngucapin luat BBM sebenernya. GWS, sakit apa? Sembuh-sembuh ya. Gak dibalas. Ya mau aku BBM kayak gimana juga gak dibalas. Dia mah ketakutan. Kalau aku BBM dia takut aku minta duit. Makanya dia gak mau balas. Kan kita udah gak komunikasi. Gak lost contact. Dari? Dari cejap lulus SD. Dari kapan ya? Dari... Aduh. Saya lupa. Dari mana ya? Saya ping ceritanya. Dari... Habis keputusan gitu enggak. Baru-baru-baru. Gitu. Lalu seputar BBM luar. Ya buat daau semoga cepat sembuh. Cepat diangkat penyakitnya sama Allah. Cepat ikerak talak aja deh biar cepat suara cerai keluar gitu. Bertolak belakang dengan Yunita dan Daus yang jatuh dalam kemelut. Titi Kamal dan Christian Sugiono justru menikmati kehidupan rumah tangga mereka. Meski sibuk, Titi tetap membawa Arjuna buat cinta mereka ke tempat kerja. Lantas seperti apa serunya tingkah mengemaskan buat cinta Titi dan Christian di tempat kerja sang ibu? Nantikan di segmen berikutnya. Maka inilah serunya tingkah pola Arjuna, si bayi Titi Kamal dan Christian Sugiono. Meski sibuk, Titi Kamal selalu membawa Arjuna kemanapun ia pergi. Mulai dari kelambu penghalang nyamuk, mainan hingga berkoper-koper pakaian bayi tak ketinggalan di bawah serta. Lantas seperti apa Titi yang telaten memberi makan Juna? Terima kasih telah menonton!